Intro Halo semua, balik lagi bersama saya Karel, selaku host dari UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Hajalista Hurstiyati, selaku ketua tim fasilitas CSR Kota Tangerang Selatan dan juga founder dari Gerai Lengkong, dimana produk-produk UMKM Tangsel semua ada di situ Selamat pagi Ibu Lista, apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah, baik Cuacanya cerah pagi ini Oke Ibu, saya mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol terkait tentang UMKM Apa sih Ibu yang bisa memotivasi Ibu sehingga bisa membuat Gerai Lengkong ini? Ya awalnya sih memang kita masuk pandemi COVID ya, tempatnya di 2020 tahun lalu Nah saya melihat di sini banyak sekali UMKM-UMKM terutama khususnya perempuan Itu terkendala dengan adanya pandemi COVID Artinya mereka yang terbiasa sudah memproduksi saat itu Yang terbiasa berjualan melalui event-event yang ada di kota Tangerang Selatan Saat itu semuanya harus dihentikan karena adanya pandemi COVID Dan saat itu juga saya hanya berpikir bagaimana bisa membantu mereka Dalam proses pemutaran modal mereka Ya artinya mereka kan harus menjual produk-produk tersebut Memang untuk di kota Tangerang Selatan sendiri UMKM ini banyak difasilitasi oleh dinas-dinas Terkait dengan pengurusan legalitas dan juga tentunya banyak juga perusahaan-perusahaan yang membantu Apa namanya, memfasilitasi termasuk juga pendampingan terhadap UMKM Termasuk dari sinar masyarakat tentunya Dan itu juga dilakukan terus menerus Dan pada saat pandemi COVID Kendala mereka adalah mereka menjual kemana dan bagaimana gitu Oke betul Nah disitulah saya akhirnya tergerak untuk membuat satu wadah Yang saya namakan Gerai Lengkong Gerai Lengkong itu ya Nah Gerai Lengkong ini menjadi tokonya para UMKM Untuk produk-produk yang ada di kota Tangerang Selatan Semua produk-produk UMKM yang ada di kota Tangerang Selatan Pokoknya bisa dijual disitu ya Bisa dijual melalui Gerai Lengkong Tetapi harus melalui kurasi tentunya Melalui kurasi, nah sistemnya itu gimana aja Bu? Jadi yang mempunyai produk Yang diolah dan diproduksi di area kota Tangerang Selatan Bisa datang langsung ke Gerai Lengkong Membawa contoh produknya dan kami kurasi Dari sisi legalitas, kemasan, tentunya juga kualitas rasa ya Nah ini menjadi pedoman kita untuk membantu menjual produk-produk mereka Oke Awalnya sih memang kita masih sekitar kurang lebih 10 UKM yang kami bantu Saat itu 2020 Pas waktu awal-awal? Awal-awal dan mayoritas perempuan Mayoritas perempuan Dan sekarang sudah mencapai 148 kurang lebih 148 pelaku UMKM Pelaku UMKM yang tergabung di Gerai Lengkong Berapa produk itu jumlahnya? Kurang lebih sekitar 200an produk yang ada 200 lebih, oke Nah di pelaku UMKM yang termasuk di Gerai Lengkong itu rata-rata pelaku UMKMnya wanita semua ya? Perempuan, 95% perempuan Dan perempuan, oke Nah ada nggak sih Bu? Kayak dinamika-dinamika terhadap para pelaku usaha termasukkan khususnya perempuan ibu Nah terus apa sih yang membuat ibu itu benar-benar mau memberdayakan perempuan sebagai salah satunya untuk pelaku UMKM ini? Kebetulan basic profesionalitas saya kan sebagai lawyer Lawyer Ya jadi pada saat ada beberapa UMKM perempuan yang mengalami kendala-kendala seperti pengurusan untuk legalitas usahanya mereka belum memahami tersebut dan saya mencoba membantu untuk bagaimana sih sebetulnya menjadi pengusaha perempuan ini yang kita harapkan menjadi besar dari modal kecil, usaha dari rumah tetapi bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tentunya Karena buat saya mungkin karena saya dididik dari kecil oleh ibu saya itu untuk bisa mandiri sendiri, bisa kuat, bisa berdikari Nah disitulah pedemuan-pedemuan perempuan itu harus juga bukan hanya sebatas sebagai istri, sebagai ibu tapi juga bisa menjadi membantu menopang ekonomi keluarga Karena memang jabatan utama seorang istri dan seorang ibu itu kan memang sebetulnya itu sebagai ibu rumah tangga Tapi kalau memang Allah berkehendak menjadikan perempuan tersebut seperti menjadi kepala daerah, jadi jaksa, jadi hakim dan sebagainya Ya itu sebetulnya bonus dari Allah Nah apa yang sudah kita jalani, ilmu yang kita dapat, kita kan harus mengamalkan Jadi dengan pengamalan ilmu tersebutlah perempuan-perempuan ini bisa berkarya, bisa menjadi inspirasi untuk perempuan yang lain dan diharapkan perempuan-perempuan ini gak cengeng Jadi kalau sebatas gak ada penghasilan dari suami, dia tetap kuat, dia tetap pedikari, dia bandiri, dia bisa menghasilkan sesuatu dari rumah dan bisa membantu ekonomi keluarga pastinya Nah ibu kadang-kadang juga kan kalau pemikiran orang zaman dulu tuh masih ada sampai sekarang ya bu tentang stigma perempuan terhadap perilaku mereka Memang harus di rumah, masak, melayani suami, terus ngurusin anak ya bu ya Tapi dengan peningkatan zaman sekarang, perempuan itu bisa tetap dari rumah tapi bisa menghasilkan loh mas Jadi mereka bisa berbuat sesuatu, mengolah sesuatu, memproduksi sesuatu, mereka bisa menjual melalui gadget, melalui handphone yang mereka punya Daripada dipakai ngerumpi kan pending dipakai berjualan, dan disitu mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga pastinya Sekarang juga emang zaman digital ya bu ya, semua digital emang bisa dikerjakan dari rumah juga, jadi ya gak perlu ribet-ribet lagi ya Oke ibu, terkait hal itu, mungkin bisa diceritain sedikit kan ibu Gimana sih perjalanan ibu sendiri, dari awal ibu berkarir sampai sekarang mau membantu para perempuan di kota Tangerang Selatan khususnya ibu ya untuk sebagai pelaku UMKM Jadi kalau saya, apa namanya, kilas balik ya kehidupan, dari saya masih kecil sampai saya besar, saya biasanya dididik keras oleh ibu Kebetulan bapak kan almarhum sebagai seorang polisi yang memang mendidik ibu saya tegas, disiplin, dan itulah yang ditularkan ke kami anak-anaknya Saya berlima saudara, jadi kebetulan saya anak bungsu, tinggal sendiri nih, empat sudah dipanggil Allah duluan, lebih dahulu Jadi bagaimana saya harus tetap bisa mandiri, saya harus bisa kuat, dan ini adalah didikan dari ibu tentunya Biasanya juga kan anak bungsu tuh di bilang manja Iya, kebetulan saya udah dididik untuk mandiri tuh dari masih sekolah, kuliah, kebetulan saya pernah juga merasakan pendidikan di luar Dan disitu saya digembleng bagaimana saya harus tetap bisa jajan, bisa tetap membeli sesuatu tanpa dapat kiriman uang dari orang tua Tapi saya harus bekerja, nah disitulah saya baru bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita mendapatkan penghasilan meskipun kecil itu dari jeripaya kita sendiri Dan itu yang saya bisa tularkan kepada teman-teman yang lain, terutama kaum perempuan Kita tuh perempuan jangan tergantung dengan hal lain Kita bergantung kepada diri kita sendiri, terutama apa yang ada di dalam diri kita, itu kita gali Dan disitulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita berbagi ilmu dan berbagi manfaat untuk orang banyak tentunya Terutama untuk diri sendiri, keluarga dan pastinya juga masyarakat pada umumnya Nah dari situ saya mencoba menggali potensi-potensi yang ada di perempuan-perempuan yang lain Karena memang pada saat saya bekerja, saya juga dihadapkan pada satu sisi Jadi kebetulan saya memang menekuni dunia hukum, saya menjadi lawyer disumpah untuk membagi waktu Di mana kita harus memberikan pendampingan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu Nah justru disitu saya banyak sekali mendapatkan pengalaman pendampingan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum Dengan kelemahan sebagai seseorang yang tidak mengetahui ilmu hukum Tetapi dituntut dengan sesuatu yang bukan perbuatannya Nah disitulah baru saya banyak sekali mengkaji hal-hal bagaimana kita bisa bermanfaat Bagaimana kita harus menuntut ilmu sebagai perempuan Betul Kita harus mempunyai landasan yang kuat setiap apapun kehidupan kita pastinya Betul Nah dari situ saya berkecimpung di dunia hukum kurang lebih setelah 25 tahun sebagai lawyer ya Sebagai lawyer 25 tahun Berarti itu sudah banyak Sudah cukup banyaklah penanganan perkara-perkara yang saya hadapi Dan saya dampingi dan Alhamdulillah berjalannya waktu Saat ini saya hanya berpikir bagaimana diri saya bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama kaum perempuan tentunya Betul 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 Karena bagaimanapun perempuan itu selalu dihadapan pada sesuatu dilema Yang mereka tidak bisa keluar dari situ Tetapi masyarakat luas banyak yang sudah menjustifikasi persoalan pribadi Padahal itu tidak ada sangkut paut dengan kegiatan aktivitas perempuan itu sendiri Nah disinilah kita bersama-sama harus bisa menggali potensi yang ada Tanpa harus memikirkan persoalan pribadi yang ada apa namanya diberikan oleh Allah Nah disitu ujian-ujian itu akan datang dan harus dilewati Karena kalau kita merasa sendiri kita stuck kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita berbagi Disitulah terkadang perempuan itu merasa berada di titik nol Tidak mempunyai apapun tidak bisa berkarya tidak bisa berkaryasi Emang kata orang-orang kalau udah nilai perempuan sebagai ini Jadi dari diri perempuannya sendiri Iya Punya rasa keterbatasan ya gue jadinya ya gue Betul betul Jadi kalau kita merasa kita punya sesuatu loh yang bisa kita karyakan Kenapa kita harus memikirkan hal lain Nah itu disitu Di CSR Sinar Mas Leng juga kita mempunyai yang namanya program pelatihan UMKM Dimana program tersebut emang mendampingi dan memberi pelatihan kepada para pelaku UMKM Nah itu program sudah dimulai dari tahun 2021 dan kemarin juga sudah ada peresmiannya juga ya gue ada Iya Nah di batch 1 kemarin ada 13 anggota binaan Nah diantara ke-13 nya itu 12 nya itu perempuan semua Bu Nah di 12 perempuannya itu emang mereka secara konsisten dan semangat Hingga bisa sampai sekarang mereka terus dilakukan pendampingan Dan penjualannya juga sudah ada perubahan Bu Peningkatan juga Boleh nggak diberi tanggapan terakhir tentang program pelatihan UMKM yang ada di SML UMKM Center ini juga Saya sempat mengikuti juga ya sempat hadir saat itu Memang sangat luar biasa Sinar Mas Membuat program-program dari CSR nya dan itu sangat bermanfaat tentunya Karena pada saat pandemi covid seperti ini kan banyak UMKM perempuan yang memang terkendala Satu Yang kedua dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Sinar Mas itu juga bisa menambah wawasan mereka Ya benar benar Artinya mungkin yang tadinya hanya sebatas Ah saya hanya bisa memproduksi membuat stiker dijual selesai gitu Tapi ada hal-hal lain yang mereka bisa dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Sinar Mas Yang pertama adalah mungkin ilmu Mereka bisa mendapatkan branding itu apa Jadi membuat satu produk itu yang bisa dikenal di masyarakat luar seperti apa Terus marketing digitalnya seperti apa Dan itu kan juga didampingi ya dari pihak Sinar Mas Dan ada mentor-mentornya yang sangat handal tentunya Dan saya pikir itu bisa menjadi inspirasi untuk perusahaan lain Membuat program mungkin yang sedikit berbeda Tetapi tujuannya sama meningkatkan produktivitas dari para UMKM khususnya perempuan Betul Memang kalau bicara tentang perempuan ini Gak ada habisnya Ya Mas Karel Jadi perempuan itu buat saya multitalenta Mereka bisa melakukan satu waktu dalam beberapa kegiatan pekerjaan Betul Mereka bisa sambil menulis Mereka bisa sambil menggoreng Tapi bisa sambil berjualan dengan handphonenya Dan sambil mengawasi anak-anaknya belajar pastinya Nah disitulah memang perempuan ini harus Maju, berdikari, dan mandiri Juga berkarakter tentunya Dengan moto tangsel kita kan Cimornya itu cerdas, modern, dan religius Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di tangsel Sesuai dengan moto tangsel Mempunyai kecerdasan Bukan hanya sebatas cerdas itu Cerdas secara akademisi loh Bener Kalau buat saya, cerdas itu perempuan itu harus cekatan Empati Religius Disiplin Amanah Santun Itu kata cerdas Dari enam kata Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk perempuan tangsel khususnya Dan para perempuan dimanapun Betul Oke Terakhir nih Bu Boleh dikasih Motivasi dan juga pesan dan kesan Untuk para pelaku MKM khususnya Pelaku MKM perempuan yang ada di tangsel maupun yang ada di Indonesia Semoga para perempuan yang saat ini menjalani aktivitas produksi Baik yang dari rumah maupun yang sudah mempunyai tambahan Seperti sedikit rumah produksi khusus Tetaplah semangat di masa pandemi covid ini Jangan pernah lelah untuk berkaryasi Daya saing kita di UMKM itu adalah kreativitas dan inovasi Kreativitas dan inovasi Meskipun memproduksi dari bahan baku yang sama Tapi hasil yang berbeda dan disitulah nilai jual yang bisa Apa Didapatkan oleh para pelaku UMKM khususnya perempuan Betul setuju setuju Oke Jadi teman-teman semua Pesan dari Ibu Lista Terus semangat untuk para pelaku UMKM Terus berinovasi dan yang pasti harus kreatif Oke baik Ibu Lista terima kasih banyak atas waktunya Baik teman-teman semua Begitu perbincangan saya dengan Ibu Lista Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Dadah